PT Wika siap gaspol bangun jalan tol balikpapan IKN Nusantara pekan depan. PT Wijaya Karya Persero TBK atau PT Wika akan menjadi salah satu perusahaan karya yang berpartisipasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir kompas.com, Direktur Utama Wika Agung Budiwas Kito mengatakan, salah satu proyek yang digara perusahaan dalam pengembangan IKN Nusantara ialah pembangunan jalan tol segmen KKT Karyangau Simpang Tempadung yang menghubungkan balikpapan dengan IKN Nusantara. Dalam gelaran publik Exposed Life 2022, Agung memastikan dalam waktu dekat perusahaan akan menggarap proyek tersebut. Selain menggarap jalan tol, Wika juga memenangkan tender proyek terkait pembangunan rumah modular untuk para pekerja. Agung menyebutkan proyek tersebut sebenarnya selaras dengan spesialisasi Wika gedung dalam menggarap proyek hunian dengan teknologi modular. Lebih lanjut, ia berkata perusahaan akan bekerjasama dengan BUMN karya lain terkait untuk mempersiapkan berbagai jenis material beton atau material agregat. Agung mengakui pembangunan IKN Nusantara menjadi proyek yang menarik bagi para pelaku usaha pengembang termasuk Wika mengingat pemerintah telah menganggarkan dana untuk proyek tersebut. Sebelumnya, PT Adikarya TBK mengincar paket pekerjaan senilai 3 triliun hingga 3,5 triliun dalam proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir Kompas.com, Direktur Human Capital dan Sistem Adikarya Agus Karyanto mengatakan, perusahaan telah mengikuti 19 paket tender proyek IKN Nusantara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek pertama yang akan digarap oleh emiten dengan kode saham Adi itu ialah pembangunan hunian pekerja dengan sistem modular di mana perusahaan melakukan kerjasama operasional dengan BUMN lain PT. Wijaya Karya TBK. Kemudian Adikarya juga akan terlibat dalam proyek sarana konektivitas antara Balipapan dan lokasi IKN Nusantara yakni Jembatan Pulau Balang. Agus mengungkapkan dalam proyek tersebut perusahaan juga melakukan KSO di mana porsi kontrak yang didapat oleh Adikarya nilainya sekitar 100 miliar rupiah. Lalu Adikarya juga telah mendapatkan bagian dari proyek pembangunan jalan tol IKN Segmen Karanjoang KKT Karanjoang dengan porsi kontrak senilai 1,1 triliun rupiah. Terima kasih atas dukungan Anda were. Terima kasih telah menonton